Sekarang cara menangani orang yang pingsan atau gangguan jantung bisa Jadi cara pemijatannya melalui refleksi tangan ada di sini langsung pada titik sini cara pemijatannya begini aja tangan begini langsung ini jempolnya yang mekan gini yang memijat seperti ini titik jantung ada di sini kita ingin orang pingsan cukup 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 begini aja udah bisa linkin sebelah diri teratasi sama sini cari manis atau sini kalau enggak bisa ngatasi kalau orangnya belum siuman atau belum bangun masih pingsan ada ada di kaki yang sebelah kiri sini di telapak kaki sebelah kiri jadi jantungnya ada di sini kalau nggak bisa gini cara gini kita tekan tambahin jempol di sini caranya begini aja atau gini kalau kuat tangan-tangan yang jempol yang ini aja yang memijat yang pakai jempol ini aja kalau kita nangani orang-orang pingsan cukup begini aja sudah bisa siuman atau gangun orangnya titik jantung itu untuk jantung apa saja misalkan sakit apa saja kita nggak bisa tidur ya ada ganggunnya di titik jantung dengan titik otak kanan atau otak kiri di jempol yang sebelah kanan ini yang sebelah kiri dan sebelah kanan kalau orang nggak bisa tidur di titik sini sama titik jantung sini ini kalau orang pingsan kanan cukup sini aja sudah bangun dibijat kira-kira 10 menit sudah tidak sampai 10 menit 5 menit sudah bangun demikian undang-undang ilmu ini bermanfaat bagi kita semua amin Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati kiri kiri kiri